Puluhan pelayat sudah tampak berkumpul dan mendatangi tempat kediaman Afriyanda, TKI Wanita asal Padang yang tewas setelah kapal cepat yang ditumpanginya di Kepulauan Batam, Tenggelam. Jenazah korban dipulangkan ke daerah asal melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam ke Bandara Internasional Minangkabau selasa pagi. Kedatangan jenazah korban ke rumah duka disambut isak tangis pihak keluarga korban. Begitu jenazah korban tiba di rumah duka diantarkan ambulan. Afriyanda, dikenal sebagai gadis periang, akan berencana untuk menikah pada tahun 2017 mendatang. Rencananya Afriyanda pulang ke Padang untuk menghadiri 40 hari meninggal orang tuanya. Dari keterangan pihak BP3 TKI Padang, Afriyanda sudah bekerja sejak tahun 2005 di negeri jiran Malaysia dan berstatus sebagai WNI. Namun korban tidak berangkat melalui BNP2 TKI karena tidak memiliki dokumen yang lengkap. Kita BP3 TKI Padang itu bekerja sama dengan BP3 TKI Tanjung Pinang, itu ada di Batam juga. Bapak Ramadan ngabari saya hari Sabtu malam, itu setelah identifikasi ternyata saudara kita Afriyanda diidentifikasi, mayatnya ditemukan, ngabari kita akan segera dipulangkan. Akan segera dipulangkan, itu dalam dokter DVI-nya menyatakan butuh proses dulu untuk beberapa hari sejak ditemukan hari Sabtu, baru bisa dipulangkan hari ini, itu kita semua kerjasamanya dengan BP3 TKI Tanjung Pinang. Jenazah korban dimakamkan di pemakaman keluarga di kawasan Padang Busi, Kecamatan Lubuk, Kilangan.